Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan Ugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman, dalam melawatannya ke Amerika Serikat kemarin, Presiden Jokowi Dodo kembali menorehkan satu lagi catatan positif. Dikutip dari kantor berita CNBC, Presiden Jokowi dalam kunjungan bilateralnya di AS kali ini, tentu dong pulang dengan membawa hasil. Jadi Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati kerjasama bisnis senilai 25,85 miliar USD atau sekitar 400,198 triliun kalau kita mengacu kepada kurs 15.512 per dolar AS ya. Nah, Bu Menlu RI, Bu Retno Marsudi bilang, kesepakatan bisnis yang dimaksud terkait investasi, pembangunan karbon capture storage, kilang petrokimia, pengolahan nikel baterai kendaraan elektronik, dan pembangunan modul serta panel surya. Nah, teman-teman, ada tiga hal yang pengen saya utarakan terkait torehan barusan. Pertama, tekat Pak Jokowi untuk pengolahan bahan baku hasil perut bumi NKRI untuk dilakukan di NKRI semakin berbuah manis. Sebelumnya, Barat nih, seperti nggak seneng melawan kebijakan RI untuk hilirisasi nikel. Karena salah satu komponen dari kebijakan hilirisasi ini adalah larangan ekspor biji nikel mentah. Sebut saja Uni Eropa, WTO, atau Organisasi Perdagang Dunia ya, dan IMF adalah raksasa-raksasa global yang pernah menggempur kebijakan bernyali Pak Jokowi ini. Hasilnya, Indonesia tetap perkasa. Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi, atau BKPM ya, Pak Hashim, menguak, nilai investasi pada sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya pada 2019 kemarin, hanya mencapai Rp61,6 triliun. Namun, angka investasi tersebut terus menunjukkan tren peningkatan ketika pemerintah di bawah Presiden Jokowi Dodo atau Pak Jokowi ya, mulai memperlakukan larangan ekspor biji nikel mentah pada 2020 kemarin. Secara terperinci, nilai investasi industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, merangkak naik menjadi Rp94,8 triliun pada 2020, lalu menjadi Rp117,5 triliun pada 2021, lalu naik lagi menjadi Rp171,2 triliun pada 2022, atau meningkat Rp177,9 persen dibandingkan realisasi pada 2019 kemarin. Keren nggak tuh? Nah, kedua teman-teman, kesepakatan antara Indonesia dan AS barusan sebetulnya adalah sebuah indikasi bahwa satu, posisi Indonesia hari ini menjadi semakin penting di mata dunia secara ekonomi dan politik. Juga, dua, ASEAN sebagai kawasan yang sekarang sedang diketuai oleh Indonesia adalah kawasan yang lagi harum-harumnya di mata global. Jadi teman-teman, di bawah sentuhan tangan dingin Pak Jokowi, kita sama-sama tahulah bahwa Indonesia semakin dihormati di mata dunia. Selain menjadi negara dengan ekonomi ketujuh terbesar di dunia, di atas Inggris, kalau kita merujuk pada versi IMF per November 2022 kemarin, dan kini juga sudah tergolong negara dengan berpenghasilan menengah ke atas. Kalau kita merujuk pada versi Bank Dunia, Pak Jokowi atas nama RI yang kini mengetuai ASEAN, telah membawa ASEAN menjadi kawasan yang disegani dunia. Masih dikutip dari kantor berita CNBC, karena lokasi yang strategis, pertumbuhan ekonomi yang tangguh, dan demografi yang didominasi oleh generasi muda, kawasan Asia Tenggara menjadi incaran investor asing. Dana Moneter Internasional atau IMF pada laporan Oktober 2023 kemarin, memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,5% pada tahun 2022, 3% pada tahun 2023, dan 2,9% pada 2024 nanti. Ini proyeksi ya. Nah, sementara ADB atau Asian Development Bank, memperkirakan ekonomi Asia Tenggara, Asia Tenggara nih sekarang ya, tumbuh pada 4,6% pada 2023, 5% 2024, jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan dunia. Sementara dikutip dari kantor berita Republika, Presiden Jokowi pada Indo-Pasifik Forum September kemarin, menyebut ASEAN merupakan pasar potensial dan memiliki peluang investasi yang menjanjikan di tengah melemahnya perekonomian dunia ya. Dan ekonomi ASEAN telah terbukti tangguh dan terus melebihi pertumbuhan ekonomi global dan kawasan lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di kawasan ASEAN dengan jumlah penduduk sebesar 680 juta jiwa di kawasan ini. ASEAN menjadi bukan lagi sekumpulan negara-negara terbelakang, ya, tapi kini memiliki daya tawar yang sangat tinggi ketika berhadapan dengan negara-negara barat. Indonesia, teman-teman, adalah hampir separuh dari ASEAN itu sendiri, dengan penduduk hampir 280 juta jiwa. Dan Indonesia adalah salah satu negara ASEAN dengan pertumbuhan tertinggi di kawasan ini. Sepenting itu hari ini Indonesia ya di ASEAN. Dan sepenting itu ASEAN hari ini di dunia. Kembali kepada nikel, dikutip dari kantor berita CNN Indonesia, Pak Jokowi, ingin agar AS nggak mengucilkan nikel Indonesia. Hal ini menjadi penting agar investasi nikel di Indonesia tidak dinominasi negara tertentu dalam hal ini adalah Tiongkok. Dan bukan Pak Jokowi, kalau lobby-lobbynya untuk kepentingan bangsa ini nggak berhasil. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.